Jangan lupa subscribe, 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 nyalakan tanda lonceng, guna mendapatkan notifikasi-notifikasi dari Kipranlewu Channel. Saya Kipranlewu, tunjukkan eksistensi kalian, hadir! Yoyoy! Ya, saya lagi mau di daerah Bogor, biasa nih, semalam abis live streaming, nampakan, apa namanya, yang WWGOMBEL part 2, terus ada tokoh baru nih guys, tokoh baru sosok putih, kepala botak. Itu, yang saya pikir itu pocong, tapi, pas ditegesin, itu bukan pocong, jadi, kayak, Kayak apa ya, orangnya, sosoknya tuh, putih, terus kayak bolong, 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 gitu lah. Pas saya lagi, baru turun beli atas. Nah, ini saya lagi mau ke lokasi, biasa, ada, syuting, kabar misteri, jadi, kalian lihat, vlog day-nya di sini, tayangan lengkapnya, Selamatnya, Dinjak TV, setiap hari Sabtu, jam 10 malam. Ini, saya lagi kurang sehat, karena, Capean kayak, capean kayak, capean di bulan tidur, besok pagi harus kuliah. Ini, sakit banget, kalau saya ini. Kayak, mau ngelahirin, guys. Kenan cerutnya. Makanya, Ngomong saya diseret, karena, Antara ngantuk, Sakit, Malas. Cukup banget, guys, Bogor. Buset, saya. Bener-bener, deh. Syutingnya di Bogor, Terus, kabar misteri. Hampir, tempat angker di Bogor, kita udah masukin. Ternyata, itu malu besar. Kali-kali, harusnya dia yang, Melakuin mos, ya. Ngomong of silence. Uuh. Udah. Saya lagi berhasil ngomong, Baya temukan lokasi, bang. Wadab, bro. Kita udah sampai di lokasi, Di seputaran, Daerah Bogor. Saat ini, Di belakang rumah, Eh, di belakang saya, tempatnya, Ada sebuah rumah, Yang konon, Sepuluh, Sampai 15 tahun yang lalu. Ada, Kisah pembunuhan yang tragis. Yang, Menurut kabar berita, Oh. Ada, Orang yang dimutilasi, Bahkan sampai, Anak kecil. Benar atau tidaknya, Nanti kita akan cari tahu. Karena, Untuk lihat, Tayangan full lengkapnya, Bisa kalian saksikan, Di, Kabar misteri, Setiap hari Sabtu, Jam 10 malam. Nanti kita akan, Eh, Biahin disini aja. Untuk tayangan full lengkapnya, Kalian wajib, Untuk, Nonton, Jack TV. Kabar misteri. Oke. Oke, Ada yang noel saya, guys. Belakang. Jatikan air. Eh, Wiss, Kalau gitu. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Misteri Sikas, Dimanapun, Kalian berada. Saat ini, Tim kabar misteri, Sudah berada di daerah, Seputaran Bogor. Dan, Di belakang saya ini, Ada sebuah, Rumah yang sangat, Besar. Lumayan besar, Untuk bisa kita, Tak pangi, Pejak-pejak, Dari, Kehidupan gaib. Yang konon katanya, Tental sekali, Di dalannya. Ceritanya seperti apa, Nanti kita akan, Kuak dan kita telusuri, Hanya di kabar misteri, Terus yang cuman. Kebetulan, Tidak ada, Kosong, Sudah lama, Setelah saya, Dari 2019, 2019, Waktu 2008, Sampai kebatasannya, Sampai sekarang, Kosongnya, Kurang lagi, Sampai, 12 tahun, Sampai tadi, 12 tahun dah, Kurang lagi. Waktu jamannya, Terakhir mahasiswa, Yang di realisinya, Apakah, Memang, Sudah ada cerita yang, Mungkin, Bisa membuat, kalau sejarah saya kurang tahu ya untuk sejarah awalnya itu saya kurang tahu cuma kalau sejak ini kosong jadi memang jadi siling ada yang pernah saya tahu tuh karena saya juga juga di depannya pernah suka lihat ada yang dari atas itu putih tapi menjelang mau suhu ke bawah itu cuma putih ke dalam kalau suara-suara itu sering saya dengar suara ada suara orang ketawa anak kecil yang sering saya dengar anak kecil lalu ini kan rumornya ini dulu pernah ada satu kejadian pembunuhan disini kalau yang pembunuhan itu ini saya belum disini ya kayaknya sebelum disini cuma pernah dengar emang pernah ada yang meninggal disini dulu untuk kronologinya dia kurang tahu apa ini pembunuhan atau memang menilai orang-orang tapi dengar emang seperti itu juga dengar seperti itu ada orang-orang di bumi ya orang-orang di bumi ini cuma ini dijual jadi ini memang ada warga negara asing di tempat ini orang di bumi ya orang di bumi cuma ini dijual jadi ini orang-orang di bumi ini ya itu terakhir itu sebenarnya kata tinggal jadi perumahan apa kali ini udah tangan-pertangan ya udah 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 tiga kali kalau Bapak kan memang melihat sering pernah melihat beberapa kali fenomena penampakan dari atas ke bawah bahkan ada suara-suara seperti yang kalau dari rekan-rekan Bapak sendiri banyak yang cerita itu yang temen saya yang pernah kerja disini bareng amat saya juga pernah dengar suara paling sering tuh ada orang ngobrol di dalam ada suara ada suara kayak pintu di apa itu ditutup tapi kenceng kadang gerbang ini bunyi apa kayak didorong itu tapi dilihat nggak ada siapa-siapa itu aja ini kan kebetulan di depan rupa ini ada sebuah orang yang bisa dibilang ya tapi ya ada kafe ya pernah nggak pengunjung di sini merasa takut dengan adanya bisa dipilihkan berhadap-hadapan ya dengan tempat yang sudah lama sekali ya terbengkala ya bisa kita bilang ya karena kalau dilihat dari luar aja ini sudah sangat udah lama sekali ini nggak pernah ada ini orang naruh mobil di sini ke orang parung terus dia apa namanya mobilnya digoyang-goyang mobil ya hahaha diperlenggoyang ke itu pas hujan itu terus dia langsung apa bari kayak bupingsan itu cerita ke topos itu nasib Sashiru Mimo itu pernah itu yang ini yang pernah menaruh di sini mobil digoyang-goyang pas kondisi hujan besar itu berarti memang enggak cuma sekedar para penjaga yang ada di sini ya bahkan pernah ada pengunjung pun mengalami sebuah cerita seperti ini ya kalau gitu saya mau coba cek ke dalam silakan terima kasih banyak atas waktunya Pak ya ya silakan hati-hati kita akan coba menelusuri setapak demi setapak ada fenomena apa karena di dalam juga sudah ada Hang Solahuddin mendeteksi dan meritualkan tempat ini ritualnya seperti apa saya juga kurang apa kurang tahu karena belum masuk ke sini nanti kita langsung melayakannya jadi tadi saya enggak tahu ke apa-apa karena saya sudah lihat ke sini malah yang di sini malah hilang Hai ini bau ini juga sangat luar biasa ya Hai kita main setel tariknya di sini kita kenapa ini karena mungkin berkati-kati-kati-kati-kati-kati-kati-kati Pak Han sedang melakukan ritual pemancingan untuk menghadirkan sosok atau menghadirkan fenomena saya juga peran-anak kemana nih pasal kemana yang tadi dilakuin itu tadi dari saya ini ya ini ada tiga anak kecil ada satu lagi saya bisa mengatakan apa itu ya kamu sebatas gini warna putih tapi bukan warna putih tapi bukan tadi memang saya coba ya di sini dia enggak enggak mengganggu cuma jalan-jalan seperti itu tadi kan melakukan ritual-ritual apa tuh pemanggilan atau pemanggilan untuk supaya ada akan banyak orang berkatakan disini banyak melihat makhluk-makhluk astral saya coba berantem saya disini memang ada tutul pagi tapi yang saya tahu tidak ada beberapa ya bukan lebih-lebih dari tiga ada perempuan besar tapi yang tiga masih masih kayak sebanyak gini itu yang saya lihat cuma jalan begitu-begitu yang lebih ini disini itu kenapa saya terfokus disini satu titik ini mereka tidak mengganggu tapi pada saat saya tanya pada salah satu security yang kebetulan di rumah di depan rumah ini ada sebuah cafe dan menurut beliau ada beberapa bahkan temannya bahkan dia sendiri mengalami proses melihat sosok bahkan dia terbang ada salah satu customer yang parking mobil tiba-tiba mobilnya diboyang itu apakah sosok yang disini atau memang beda lagi dengan sosok yang ada di depan Mungkin bisa jadi ya cuma bisa jadi kan disitu saya lihat ada juga di daerah sini cuma karena kalaupun seandainya mobil di goyang atau apa tadi dia sebenarnya ingin memberitahu sebenarnya ingin memberitahu bukan mengganggu cuma perasaan kita mengganggu enggak ini kalau saya lihat ini saya ada ini ya saya ada gitulah ibaratnya ini saya saya ada di sini nih tapi kan banyaknya kita merasa dikanggu atau apa atau enggak karena apa dari saya lihat memang dari sini ini 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 maksudnya di sini nih saya enggak tahu aku kayak ini tempat-tempat ini saya enggak tahu juga cuma di sini larinya ke situ di sini lari ke situ di sini lari ke situ di sini lari ke situ kita eksplor ke dalam ruangan tapi jelasin aja ada sosok apa aja terus nah ini adalah terus ada lagi wajah yang enggak lihat tapi ini tapi ini terus lagi ke sini kita ke sini WILL kita Tidak kita 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 tentara karena mereka lebih menyukai tempat melembak, putus kotor, sehingga ini adalah perlahan buat bermain mereka tapi pada saat kita mampu sini, belum ada sosok yang bisa terpanggap oleh mata saya sama rakyatnya karena mereka biasanya sepenuh dan rakyatnya lalu ini sebab kamu lagi lalu dapur apa pak? lepon! kiri, selanjutnya kiri ada yang lewat ada yang lewat ada yang lewat menangkan gimana? lihat adik, benar dari tadi saya lihat laki, 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 laki Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.